Saya mau tanya tentang Rukiah Saya sudah ngikuti Rukiah 4 kali Tapi sampai sekarang belum bisa keluar juga jin Assalamualaikum Wr. Wb Di video kali ini kita akan mencoba Reaksin video dari Cerama Ustadz Abul Somad Ustadz Abul Somad ini akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari jamaahnya Seperti biasa ya Kalau Ustadz Abul Somad Cerama Itu pasti dipanemir dengan ada lucu-lucunya Seperti apa ceramanya Kita akan langsung melihat video ini Itu jinnya kuat banget ya Nanti pergi ke Pekanbaru Mana tahu hari libur Di belakang hotel Premier Ada Masjid Al-Falah Masjid Al-Falah ya Mana tahu ke Pekanbaru Mungkin sama Ustadz ini jin itu tak takut Yang ini dia tahu Catat nomornya Ketua Asosiasi Rukiah Indonesia Provinsi Riaudaratan Namanya Ustadz Saifullah 0812 768 9 119 0812 768 9 119 Kalau MRG Buat kalian yang membutuhkannya Ustadz Abul Somad sudah menyebutkan Nomor handphonenya Buat kalian yang membutuhkannya Ditatat aja ya Barangkali kalian membutuhkan Untuk Rukiah Gensi 9 111 Kalau diganggu hantu 119 Benar kan Kalau Ustadz Abul Somad Itu pasti ada Jadi tak salah kita coba Kalau siang namanya Ustadz Saifullah Kalau malam namanya Ustadz Zafrullah Di masjid yang sama Mana tahu kebetulan ke Pekanbaru malam Datang ke masjid yang sama Namanya Ustadz Zafrullah Ada orang 7 tahun nikah tak punya anak Di Rukiah sama Ustadz Zafrullah Punya anak Pas ditanya kenapa Rupanya ada jin yang menghalangi Pertemuan antara sperma dengan sel telur Dihalanginya Sehingga tak jumpa Kata Ustadz Saifullah Ada pula bencong LGBT Di Rukiah Sehat Ternyata yang masuk itu Jin bencong Jadi saya tanya Ustadz Jadi ada jin itu bencong Ada kata dia Itulah yang dimasuk ke dalam Nah itu Ustadz Pokoknya Kalau Ustadz Abul Somad seramah Jangan kemana-mana Kalian pasti bakalan Ada Manfaatnya Ada ilmunya Dan ada lucunya juga Udah di Rukiah 2-3 kali Tetap juga sakit Berarti tidak Pemarah Laki saya ini pemarah Ustadz Sudah di Rukiah 5 kali Tak juga Hilang marahnya Berarti tak salah Jin Memang dia pengamut Mereka kadang kita Kasian juga sama jin Sikit-sikit salah dia Sikit-sikit salah dia Benar ya Aku tak selalu Jangan terus nyalahin Ustadz Ayat yang dibacanya kan Ayat kursi Coba lah Saya dengar Yang dibacanya itu Ayat kursi Kenapa kita yang baca Kenapa jin itu tak keluar Ini bukan masalah Pistolnya Tapi Man behind the gun Siapa yang membacanya Kita baca kan Allahum la ilah ilah al-qayuh La takhulu sinatu wa la na'um Tak mau dia keluar Malah ketawa jin Tanya jin Kenapa kau tak mau keluar Sesama hantu di dalam Saling mengusir Hantu Musir hantu Mana mau Yang mau baca Itu lah Hanya sebelas-dua belas Macam hantu Apa hukum suami Menyembunyikan Uang gajinya Nah Ini nih Bapak rasu Yang menyembunyikan Uang gaji Yang memberi istri sikit Padahal gajinya besar Berapa tadi hak ibu Ingat Berapa hak ibu tadi Makai Pakai Tempat tinggal Pendidikan Perhatian Kalau kurang Maka laki-laki ini ditutup Di hadapan Allah subhanahu Dengar Laki-laki Yang gajinya banyak Tapi mengasih Bini Sikit Maka ingat Lima ini Musliqat Tunaikan Alhamdulillah Ustaz Salman Juli selama ini Abang itu Cuman seratus ribu Dikasinya Setelah mendengar Selama Ustaz Salimara Bertambah Berapa Seratus puluh Tambahlah Nabi sedang duduk Nabi duduk-duduk Di bukit sofa Datang seorang perempuan Namanya Hindun Apa kata dia Ya Rasulullah Inna Abad Sufyan Wala Julun Syahih Suamiku Itu orang yang pelit Boleh tak aku ambil Duitnya Untuk makan Anak-anak Kata Nabi Ambil lah Itu dalil Boleh mengambil Duit laki yang pelit Boleh Tapi Kalau kurang Kalau udah cukup Jangan ambil lagi Saya tak tahu Jawab Nanti Dia ambilnya semua Pas ditanya Kenapa aku ambil Kata Ustaz Sawat tadi Misalnya Standar disini Sebulan Tiga juta Laki Cuman mengasih Sejuta Maka ibu Boleh ambil Dua lagi Kenapa Karena itu keperluan Begitu Dalam riwayat Tentang Hindun Mengadu Abu Sufyan Rojulun Pelit Ingat ya Para suami Harus Memberikan istrinya Semampu mungkin Saya ingin bertanya Ustaz Bagaimana Islam Memandang seorang Yang mengagumi Mencintai pasangan Orang lain Bahaya nih Bahaya Bagaimana pula Jika orang itu Memiliki perasaan Yang sama Dengan kita Hati-hatilah Hidup ini Ada pilihan Ada Keterpaksaan Hidup ini Ada pilihan Ada keterpaksaan Saya mau Ceramah Antara duduk Dan berdiri Pilihan atau keterpaksaan Pilihan Ustaz mau duduk Atau berdiri Saya pilih berdiri Kenapa Ustaz pilih berdiri Menunjukkan bahwa Saya masih mudah Masih sehat Antara minum Atau tidak minum Pilihan atau keterpaksaan Pilihan Pilihan Minum atau tidak Terserah saya Mau saya minum Mau tidak Itu pilihan saya Ya betul Nah masalah cinta Cinta itu pilihan Atau keterpaksaan Pilihan Cinta Tidak pilihan Cinta adalah Keterpaksaan Oleh sebab itu Maka kadang kita tengok Orang ganteng Bininya buruk Kenapa Terpaksaan Cinta Cinta tak bisa memilih Ketika dia rasional Dia tidak cinta Maka ketika kita senang Dengan orang Kadang kita pun tak tahu Alasan Kenapa kita tiba-tiba Senang dengan orang Nah Cinta tidak bisa memilih Ketika kita suka Dengan orang Apakah kita berdosa Tidak Karena rasa itu Ada tumbuh di dalam Suka Tidak berdosa Ketika dia berubah menjadi action Baru berdosa Suka kita dengan orang Tak dosa Tapi ketika kita dekati Minta nomor HPnya Baru dosa Lalu cinta itu apa Cinta kepada anak gadis orang Belum menikah Kita bisa nikahi dia Yang jadi masalah Bagaimana kalau cinta sama bini orang Oleh sebab itu Maka rasa itu Mesti dibuang Karena dia Adalah bagian dari ujian Ujian Jangan dipeturutkan Dipeturutkan Didekati Apalagi sekantor Witing Trisno Jalaran Sukokulino Kita tumbuh hanya Sering kena Berawal dari enam Pertama Nasratun Empat tahun Setelah lama memandang Faguti Samun Senyum Setelah senyum Fasalamun Selamat pagi Good morning Setelah salam Fakalamun Kerja di mana Di BP Sekantor Setelah Fakalamun Fama wa idun Janjian Bisa ketemu kita nanti siang Oke Sukanya makan apa Ayam panggang Sana kalau gitu Iya Faliqaun Pertemuan Setelah pertemuan Bekerjalah setan Lalu kemudian makan bersama Makan siang Apa kata orang Inggris No free lunch Tak ada makan siang yang gratis Akhirnya terjadilah apa yang terjadi Maka kalau ada bibit-bibit itu terasa di dalam Tekanlah dia Jangan lagi pandang Jangan diperturunkan Itulah nilai jihad Bukan jihad berdarah-darah melawan Belanda Tapi jihad hawa nafsu Yang justru lau lebih besar Melawan meriam Belanda banyak orang tahan Meriam beli apa ya Untuk para suami Dengarkan ya Ini ilmu yang bermanfaat Dari Ustadz Abul Soma Mungkin segitu saja ya Video dari cerama Cerama Eh video dari cerama Ustadz Abul Soma Mungkin kita akan teruskan Kalau misalkan kalian pada Suka dengan video ini Dan Akan Kembali melayakan cerama Ustadz Abul Soma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh